Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK mengajukan gugatan terhadap Ketua MK saat ini Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PT UN setelah ia melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Suhartoyo menggantikan Anwar sebagai Ketua MK menyusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etik Anwar Usman sehubungan dengan putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres. Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terdaftar di Sistem Informasi Perkara PT UN Jakarta dengan nomor perkara 604G tertanggal Jumat 24 November 2023. Disebutkan penggugatnya Anwar Usman dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi sementara mengenai isi gugatan belum ditampilkan. Sebelumnya Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan surat keberatan kepada Mahkamah Konstitusi atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Anwar menyampaikan surat keberatannya melalui tiga kuasa hukum yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023. Anwar keberatan atas surat pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya yang dicopot Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan tertulis, Jurubicara Mahkamah Konstitusi kepada Kompas TV menyampaikan surat keberatan pelantikan Ketua MK Suhartoyo. Saat ini tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim.